Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Maksudnya mengetahui orang mati itu sesuai dengan kebiasaannya Kalau biasa kita sholat, biasa kita sholat dan lain-lain yang kebaikan-kebaikan yang terus kita lakukan akan seperti itu Terlalu banyak, tapi mungkin itu yang telah berbaca Al-Quran yang telah berlaku Al-Quran atau kebiasaannya Sekarang terlumat itu berbagai macam cara Ada yang melalui taprakah, kegal, itu terlalu terlalu banyak Ada yang baru-baru saya melihat kan mungkin dikirim video itu, di kalbar dalam sebarangnya, bagi sholat, sholat dapati rumah, meninggal. Oh, kenapa keinginan itu ingin juga kita rasakan pada saat nyata rumah-rumah sholat, tau-tau wajar datang, meninggal. Itu kan keinginatan juga, mbak-mbak ibu, barangkali itu adalah yang sering kita lakukan, itu sedar biasa mensyukur dan ikman Allah. Pasti akan memberikan kebaikan dalam akhir hayatnya. Pasti akan memberikan kebaikan daripada akhir hayatnya. Yang dalam orang-orang yang kufur nikman, tidak ada mereka yang dapatkan kebaikan daripada akhir hayatnya. Walaupun kita tidak memiliki hantar yang banyak, tidak memiliki hantar yang tinggi, terus bersyukur. Pasti keinginatan itu akan kita rasakan. Barangkali ini, nikmat yang memberikan ini kita belum bisa merasakan sebutuhnya. Kita belum bisa merasakan keinginatan ini, seratus persen kita rasakan. Barangkali ini masih ada sifat-sifat yang negatif, ketika memberikan ini, kita merasa saja tidak cukup. Ketika memiliki hantar ini, kita merasa saja tidak puas. Jangan sampai, dan sekali-kali lah, ketika diberikan, kita merasa cukup, kita merasa puas. Kita merasakan ini adalah nikmat terbesar. Alhamdulillah ya Allah, kau berikan kepadaku hari ini nikmat yang begitu besar, aku bisa masih berdiri tegak dan lain-lainnya. Pernyata besok, Alhamdulillah ya Allah, masih kau berikan nikmat yang sama diberikan Allah. Alhamdulillah ya Allah, hari ini kau ditipukan kepadaku, anak yang menjadi anak yang soleh. Itu nikmat yang berbiasa. Terus dan menerus, kita harus bersyukur. Maka tadi saya katakan, ketika kita berikan nikmat dan terus-menerus, kita lakukan, pasti di akhir akhirnya akan Allah meriksa kebaikan-kebaikan kepada kita. Tapi sebaliknya kalau kita berpurnima, kita ingat kepada nikmat Allah. Warbiasa, menghasabkan Allah itu sangat harburi. Tidak akan ada yang sanggup untuk lewatinya. Maka dikatakan, satu jam kita, orang yang meranjali neraka itu, seperti seluruh tahun yang mereka merasakan siksa azami yang telah mereka lakukan di dunia itu. Jadi, harap ingat kepada Allah, orang-orang yang sering kiasa terus istiqomah, orang-orang yang sering kiasa terus ingin melakukan perbaikan, perbaikan, perbaikan diri, dan terus melakukan syukur terhadap nikmat, nikmat Allah. Kisahnya sudah banyak, tidak kita mau baca saja, bagaimana kisah orang-orang yang berhubung kepada nikmat Allah. Banyak kan itu, bagaimana ketika yang dikisahkan, ketika Rasulullah SAW masih ada, ada seorang mengunggu sebutan. Rasulullah SAW, ya buta, tapi hari-hari mencari maki Rasulullah SAW, tidak sadar bahwa rasanya yang menyuapkan, dia datang kebasaan itu adalah Nabi SAW. Nabi SAW yang menyuapkannya roti dengan lemah lembutnya. Ini datang, karena tadi sudah diberikan beberapa kali buta, menurutnya selalu menarik perasalannya, apa itu Nabi SAW, penustah, dan lain-lainnya. Jadi datang kebasaannya yang menyuapkannya sebutan roti, jadi sebutan roti tadi adalah Nabi SAW. Rasulullah SAW, maka kita bersyukur ini, kita adalah orang-orang yang berhiman diberikan Nabi SAW, walaupun kita tidak pernah melihatnya. Walaupun kita tidak pernah melihatnya, walaupun kita tidak pernah memantahkan Nabi SAW, baik dalam keadaan jaga umumnya dalam keadaan itu, tapi kita tetap istiqomah untuk selalu berhiman dan menjalankan daripada sunnah-sunnahnya. Itu luar biasa, jarang orang-orang melakukan hal semacam ini, kita tidak pernah bertemu, kemudian dipesankan suatu perintah, Pak tolong datang ke sini, siapa yang nyuruh ini? Kita tidak kenal, kita tidak tahu, tapi bosannya kita tahu, kita tidak pernah melihat Nabi SAW, kita tidak pernah melihat Nabi SAW. Kau merindukan saudara-saudaranku, ya Rasulullah SAW, bukankah aku adalah saudaranku dari para sahabat, bukan kau adalah sahabat-sahabatku. Siapakah yang memasukkan suatu perintah, mereka yang beriman kepada Nabi SAW, mereka yang beriman kepada Nabi SAW, mereka yang tidak pernah melihatnya. Tapi mereka beriman kepada Nabi SAW, mereka yang beriman kepada Nabi SAW. Barangkala itu nisya Allah untuk kita, kita tidak pernah memanahkan suatu perintah, tapi kita mau beriman kepada Nabi SAW. Sebagaimana perintah Nabi SAW kepada kita, sebagaimana hajalan-hajalan Nabi kepada kita, kelimpatan-kelimpatan isulah, termasuk yang terjadikan umat Nabi SAW. Ini adalah nikmat dan sebaiknya nikmat yang kita rasakan. Mudah-mudahan kita diakui, sebagaimana kita mengakui bahwasannya kita ingin menjadi umat beliau, dan kita diakui juga sebagai umat Nabi SAW. Masih lewat 39 pagi. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, Bapak Ibu. Kemudahan kita terus istiqomah dapat menjalankan tugas kita sebagai seorang adun, menjadi seorang hamba, bukan tugas yang indah. Bukan tugas yang indah. Ini adalah tugas yang sangat berat. Kalau belah ini tugas yang indah, pasti kita yakin banyak orang yang datang berumah-rumah untuk meningkatkan takwa dan ibadahnya kepada Allah. Kita bersyukur kita masih istiqomah dan masih artinya kita menjalankan tugas kita sebagai seorang hamba. Kemudahan hamba tadi adalah kita sebagai hamba. Syukur yang terus kita lakukan, dapat menambahkan kedekatan dan keciktaan Allah kepada kita. Dan dengan syukur yang terus kita lakukan, dapat membuangkan hasil anak-anak yang soleh, anak-anak yang soleh, dapat memberikan keuntungan dalam rumah naga kita, dapat memberikan kehamisan dalam kita bertetapkan, dapat memberikan manfaat bagi sebanyaknya orang lain. Nah itu yang kita harapkan. Teruslah bersyukur atas apa yang telah memberikan kepada kita. Teruslah bersyukur atas apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Jangan pernah kita merasa bahwasannya kerja keras kita sampai kita melalui apa yang telah Allah titipkan untuk kita lakukan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pada tempat sekadar, tausnya yang telah kita dengarkan, sampaikan oleh Allah s.a.wabarakatuh. Mbak Yusuf, mungkin kita bisa memahaminya. Yang tersebut lainnya adalah, mudah-mudahan saya dan kita semua tidak termasuk hamba-hamba yang lupa nikmat. Dan sebagai mengalami surah s.a.wabarakatuh tadi, kebanyakan orang-orang itu lupa dengan nikmat sehat dan nikmat kesempatan. Maka, mari kita makan malam sebagai waktu istirahat dan juga munajat. Waktu siang, dikudakan untuk mencari kaumnya Allah s.a.wabarakatuh. Dan ketahui lah, hamba-hamba yang soleh itu sentiasa bagi badina yabidu'na alhi rabbiyyum sujadaw wa qiyamah. Hamba-hamba yang soleh yang salah bersyukur itu, ia menggunakan waktu-waktu malamnya untuk sujadaw wa qiyamah. Untuk berdiri sholat dan juga sujud mengajat kepada Allah s.w.t. InsyaAllah, sebagian diantara kita dan kita-kita yang ada di sini, sudah melakukan hal yang demikian itu. Mudah-mudahan istiqallah. Pada jam sekali, mungkin ada yang ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada, saya mau kasih tahu. Alhamdulillah jam digital kita sudah diperbaiki. Ya, ya, pesanan ibu ajar kemarin. Memang ada selesai waktu ke-2 menit ya. Dan kita sudah, saya telefon. Ternyata, nomor telefon itu disuruh. Wah, gue jawab kan. Gue disuruh ya, dan dimana ini nomor saya itu. Akhirnya saya tanya kawan-kawan lain, ketemu juga abu haji ini. Tempat kita milih. Dan kepanjang bidang belum diulangkan. Karena Alhamdulillah sudah normal kembali. Mudah-mudahan sedekan jari-jari-jari. Selatiasa mengalir para, insyaAllah, subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, kita ingin punya jam di belakang. Supaya kalau khutbah atau ceramah bisa dilihat. Kalau ada di masjid itu, waktu seluruh kurang sekian menit. Sehingga para penjelamah, para khutbah di sana, tahu kan. Apalagi khutbahnya itu dalam kepteks. Karena kayak saya itu lewat-lewat. Tapi kalau pakai kepteks kan sudah terusul. Jadi kalau anaknya mau sedekah jadi tangan kecil, boleh jadi yang kita pesankan. Dan lebih manfaatnya kita akan di masjid kita. Yang terakhir, bahwa pembangunan TWA dan Madrasa Dinia tinggal finishing. Tinggal finishing. Telefon sudah, tinggal ke-cet. Cek Telefon, mencet dinding. Kemudian pintu dan jendela pasai burung-buru. Dan sesungguhnya sekiranya kita. InsyaAllah Desember kita akan melakukan peresmian TWA di Madrasa Dinia. InsyaAllah bahwa Buya Yahya akan datang di Pontianak atau di Karban sekitar tanggal 30 bulan Desember. Dan nanti akan insyaAllah hadir di masjid kita. Maka kita harus persiapkan. Di antaranya adalah di samping Tabli Ambar juga secara seremonial apa namanya peresmian TWA dan Madrasa Dinia. Karena Madrasa Dinia ini termasuk Sang Beliau sebagai suatu untuk peduli terhadap negara sekitar. Dan sampai anak-anak kita tak ngerti tentang TWA, tak ngerti tentang TWA, tak ngerti tentang TWA. Yang penting lagi, jangan sampai anak kita terhijit dengan pemahaman-pemahaman yang berlekat dengan diri secara masing. Di sekolah-sekolah, di madrasa- madrasa negeri dan yang alian, di SMA, bahkan mahasiswa. Dan banyak di antara mereka itu. Banyak merawan orang tua karena nggak sesuai pemahamannya. Adakah buku? Nah, karena buku-buku yang diperoleh itu bukan dari konteks yang sebenarnya. Ada orang, ada anak SMA, Madrasa Adiyah, biasa melawan sama ibu. Karena tidak apa-apa. Pokoknya siapa pun yang masuk ke dalam ajarannya, tidak apa-apa dilawan. Sampai-sampai mencari contohnya saja harus sesuai keinginan dia. Ini karena mindset-nya sudah menurut ibu, masih dirubah oleh orang lain, oleh orang luar. Oleh orang lain, oleh orang luar. Sampai-sampai tidak menurut sama ibu-nya, menurut sama gurunya akan repak. Nah, anak-anak kita jangan sampai dari. Maka, Matrasa TDA difungsikan untuk menghantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehat. Dan pemahaman yang benar. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Sekarang kita lihat, memulai informasi bagi kami. Dan nanti, insya Allah, minggu depan akan ada kerja bakti, masal keramik. Sampai mungkin kecap, ya. Baik-sampai ketika ada banyak. Dan ya, mari kita tutup dengan doa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Terima kasih.